Intro Halo, apa kabar anda semua? Apa kabar ini hari akhir pekan dan suasananya kelihatan aja cerah di beberapa daerah terutama Jakarta dan sekitarnya dan juga di sedikit di bawah hambalan cerah juga karena Bung Roky, karena kemarin itu ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dengan Gerindra bahkan disambut dengan marching band dan ada Mars Golkar ini banyak orang kemudian menduga-duga apa? kenapa ada deal-deal apa? Erlangga Hartarto karena Pak Amin Rais kemarin juga membuat sebuah pertanyaan yang menarik tentang kemungkinan Jokowi tiga periode sebelumnya juga ada kemungkinan Partai Tunggal jadi isu-isu yang berseliwaran ini saya kira bukan sekedar isu karena kan memang melihat lalu-lalangnya, sibuknya para politisi, koalisi pemerintah bersilaturah ini kan pasti ada sesuatu gitu ya Bung Roky itu yang disebut gosip tingkat tinggi dan memang kemarin saya lewat disitu tapi saya jalan ke Cisado namanya itu rame sekali itu di tempatnya Pak Prabowo dan marching band itu kan pertanda bahwa sesuatu betul-betul dirayakan tuh beda dengan marching band nyambut Petruk Dady Ratu kemarin di Jogja itu juga marching band tuh tapi dalam upaya untuk satir terhadap kekuasaan nah politik Indonesia sebetulnya saking tertutupnya maka orang gosip aja kerjaannya tuh menaruh kuriositas pada satu peristiwa yang sebetulnya biasa-biasa aja tuh dan tentu pertemuan di hambalan kemarin menimbulkan berbagai tanya-tanya tuh termasuk mungkin Presiden bertanya-tanya tuh ngapain ada dua menteri gue ada di sana tuh tentu mungkin Presiden tahu ada info masuk ke dia tapi publik justru yang berupaya untuk melihat peristiwa itu di dalam satu skema yang lebih strategis ini mau ngapain di situ tuh kan sebelumnya juga ada pertemuan antara Enggar Erlangga dengan Nasdem lalu dengan Pak Prabowo kita tahu bahwa Erlangga adalah faktor di dalam sebut aja future trading kekuasaan masa depan itu karena posisi strategis dia di kabinet juga kedudukan Golkar yang selalu mampu bikin siksak dari kanan tiba-tiba masuk sedikit ke kiri terus akhirnya di tengah dan mengambil posisi sebagai pengatur jadi sangat mungkin bagi publik dalam satu minggu ini menunggu apa efek dari marching band kan gak mungkin ada marching band tapi tidak dimaksudkan untuk memperingati atau menjamu satu political event baru tuh nah itu sebetulnya yang saya anggap akan jadi pembicaraan terus di minggu-minggu ini dan kita mau intip pelan-pelan FNN pasti akan mengintip melalui sudut pandang yang mendebarkan nanti kira-kira begitu pengantarnya dulu ya oke jadi kan itu saya kira biasa saja kalau karena pribahasa dulu juga mengajarkan kalau karena ada tiada tidak tak mungkin burung tempua bersarang rendah itu orang para leluhur dulu kan sudah mengajarkan mudah begitu jadi kalau ada sesuatu sesuatu yang tidak lazim itu pasti ada maunya nih kan gitu karena orang memang kalau melihat faktor harta-harta ini bisa kita lihat dari dua sisi kan Pungroki satu saja bagian dari upaya mereka tetap bersiksak karena kemarin survei-surfinya disebutkan mereka jeblok dan mereka juga kecewa dengan keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan pemilu serentak tahun 2024 kan Golkar dan Astemning paling keras menolak tapi kita juga melihat sebenarnya dalam pemerintahan Jokowi ini Golkar ini kan sebenarnya paling diuntungkan walaupun dia bukan pengusung utama Omnibus Law dan sebagainya ini kan seperti kita ketahui yang menginisiasi adalah Golkar iya karena itu mungkin Presiden juga kesel ini Golkar sudah menang banyak masih minta macem-macem jadi terlihat ada dinamika baru sebetulnya lepas dari soal-soal yang masih menjadi utang pemerintah soal kilometer 50 soal macem-macem lah terlihat terlihat bahwa mulai ada semacam pengaturan diam-diam di dalam istana tentang masa depan Jokowi itu jadi semua ingin melihat ini sebagai upaya Jokowi untuk membaca apa yang akan terjadi setahun ke depan ketika tahun pemilu mulai dan tentu dia menghitung-hitung siapa yang masih setia mendukung dia siapa yang sudah mulai pasang dua kaki itu itu adalah otak kekuasaan yang sebagai orang yang dididik di dalam culture Japanese power relation selalu melihat itu jadi Presiden Jokowi bukan sekedar terjebak tapi memang hidup di dalam politik intrik sebetulnya itu khas politik Jawa kerajaan-kerajaan Jawa dulu adalah soal intrik sehingga kalau ada dua sebetulnya dua dua menteri di dalam kerajaan itu yang tiba-tiba bertemu lalu kecurigaan muncul kemana-mana tapi saya tetap menganggap bahwa ini satu paket dengan upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden itu yang sudah tiga tiga dari tiga bulan lalu sudah ada pemanasan karena itu dia mesti diterangkan mengapa misalnya publik mencurigai bahwa Erlangga dan Prabowo punya kepentingan yang sama sebetulnya entah itu mau mencegah tiga periode atau memang ingin tiga periode tapi dua-duanya berupaya untuk dapat bagian paling menguntungkan kalau tiga periode kemimpinan itu dihasilkan kan ini masalahnya kan jadi saya kira itu soalnya nanti Nasdem masuk di situ sebagai ya faktor tapi gak terlalu penting sebetulnya karena dari segi suara Nasdem masih di bawah jadi terlihat bahwa Erlangga dan Prabowo punya agenda agenda duet sebetulnya nanti ditentukan siapa yang akan dampingi persaingan politik di 2004 bila tiga periode itu dimungkinkan jadi publik melihat itu sebagai satu tanda tanya besar apakah dua menteri ini betul-betul diutus oleh presiden untuk sebagai pelumas bagi upaya tiga periode atau dua menteri ini punya industri sendiri untuk menghasilkan pelumas sendiri ini bahayanya kira-kira begitu kita cicil pelan-pelan dulu tipis-tipis tapi kalau lihat sambutan dengan marching band kemudian ada cindera mata kayaknya topi koboy saya lihat dari foto-foto yang beredar dan suasana penuh ceria ini kelihatannya bisa ditafsirkan ini pertemuan yang mengembirakan membahagiakan kedua kubu saya nangkapnya begitu karena kalau enggak mungkin yang seperti yang Anda sampaikan tadi bukan marching band selamat datang dengan Mars Golkar tapi marching band kan ada juga untuk duka cita mengiringi kematian kan ada juga ada juga dan kemudian Anda tadi menyinggung soal Nasdem kita tahu waktu pertama kali Prabowo akan bergabung itu kan Nasdem yang kelihatan agak sedikit ada penolakan karena memang mereka ini panjang sejarahnya kita tahu tidak begitu happy lah antara Nasdem antara terutama khususnya Surya Paloh dengan Prabowo ini kan tentu ada barrier sebenarnya secara politik tapi kan kemudian Prabowo pada waktu itu kita ingat ketika mau masuk kabinet dia juga kemudian melakukan kunjungan ke Nasdem dan pada waktu happy ending karena mereka kemudian saling berangkulan itu saya kira orang yang mengerti latar belakang hubungan antara keduanya pasti memahami sebenarnya apa yang terjadi sebetulnya Nasdem keselnya bukan pada Prabowo tapi pada pada Jokowi yang tidak memberi hak yang seharusnya diminta oleh Nasdem yaitu korsi di kabinet kan jadi keadaan ini yang memperlihatkan bahwa Jokowi memang adalah players di dalam khas politik Jawa itu bikin keuntungan di sana tapi yang di sini rugi tapi nanti akan dicarikan cara supaya yang rugi itu tidak terlalu ngambek tapi keadaan sekarang ketika polling-polling pendukung koalisi itu merosot kendali itu masih jauh memang tentu kekuasaan bisa fight back untuk naikin lagi elektabilitas tetapi bagi mereka yang berpikir rasional bahwa politik tidak mungkin diasuransikan pada orang yang tidak punya plan jadi dianggap presiden tidak punya plan tiba-tiba besok mungkin ada resuffle lalu disogok lagi Nasdemnya itu lalu Nasdem mundur dari dari gelagat oposisi kan dia sudah punya gelagat oposisi sebetulnya kan nah yang menjadi faktor adalah dua ini Golkar dan Gerindra karena secara komposisi dia bisa bahkan mencalonkan presiden kalau soal wakil presiden dia bisa pastikan sekarang mungkin sudah ada pembicaraan di hambalan kemarin siapa calon wakil presiden kalau mau main aman tapi bisa terjadi keadaan itu tidak memungkinkan Golkar dan Gerindra itu bermain aman jadi dua-dua mungkin bikin deal atau sebetulnya semacam apa namanya future trading gitu nah sehingga risiko kan tidak tidak dihasilkan di dalam future trading karena gak ada insider info kalau orang dagang saham per hari ini itu bisa jadi insider infonya itu ada di pihak-pihak pemain tapi kalau dia future trading itu udah nasib-nasiban aja kan kalau harga komoditas di kemudian hari jatuh jadi komoditas politik diperdagangkan ke depan dengan gain yang udah diperoleh hari ini nah gain itu keuntungan itu ada pada Gerindra terutama karena Gerindra di bawah PDIP adalah partai besar karena itu Golkar harus melobi Gerindra karena itu inisiatif datang dari Erlangga karena Erlangga tahu diri buat dia apa namanya perolehan suaranya itu jauh di bawah Gerindra pertanyaan sekarang Bung Roki apakah Erlangga ini datang melakukan safari kesana kemari itu atas mandat dari Jokowi atau mandat kelompok lain yang lebih besar kan kita selalu menyinggung adanya kepentingan oligarki dan kita tahu kita tadi udah singgung bahwa Omnibus Law ini kan yang menginisiasi memang Erlangga dan bersama Golkar ya Erlangga punya kepentingan untuk serve oligarki karena dia bagian dari itu dia bagian yang diuntungkan dalam Omnibus Law di dalam semua perencaraan undang-undang Erlangga yang ada di depan itu nah karena itu tentu yang di belakang layar ini yang opsin ini yang disebut oligarki mengintip bahwa Erlangga harus terus-menerus menservis kepentingan mereka Jokowi punya poin yang sama karena dua-duanya diasuh oleh koalisi oligarki yang sama tapi Jokowi dia berpikir untuk menyelamatkan reputasinya Erlangga tidak berpikir untuk reputasi karena soal reputasi itu nanti di 2024 ketika satu minggu sebelumnya tiba-tiba misalnya oligarkinya dia bilang enggak kita pindah aja investasinya kita pindahkan pada seseorang di 2024 misalnya jadi terlihat betul bahwa ada kegamangan dari Erlangga dia bisa terus enggak jangan-jangan juga dia nanti akan diselesaikan oleh oligarki karena dia anggap tidak potensial untuk menjaga kepentingannya di 2024 nah karena itu dia datang ke Prabowo yang dengan sendirinya tahu bahwa Prabowo diam-diam aja kan Prabowo jarang ngomong sekarang kan tapi mungkin dia nikmati elektabilitas yang lagi naik dan itu semuanya adalah urusan rahasia dapur para surveyor tapi sekali lagi saya hanya lebih fokus pada kuriositas publik karena bagian ini justru menunjukkan bahwa publik tetap menunggu dan menganalisis dengan wisdom yang sederhana bahwa kekuasaan sedang gamang karena itu pertemuan di antara dua toko yang adalah bagian dari kabinet Jokowi justru menimbulkan spekulasi macam-macam kalau keadaan stabil publik diam-diam aja biasa itu mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan cepat-cepat ini publik menunggu semacam menunggu pulung baru sebetulnya dalam kebudayaan Jawa balik lagi ke Jawa tapi begini bagi untuk kalkulasi politik saat ini hari ini bagi oligarki itu lebih menguntungkan apakah akan terjadi pergantian rezim secara reguler terganti terjadi pergantian kekuasaan secara reguler atau Jokowi tiga periode bagi oligarki jelas dia mau kalau bisa Jokowi tujuh periode karena investasinya jangka panjang dan oligarki selalu dia gak peduli dengan value dia cuman peduli dengan pragmatisme yang betul-betul jangka pendek jadi selama modal itu akumulasi tidak diganggu maka dia anggap oke kalau kalau bisa sekarang aja pemilihan dipercepat tapi dengan konsekuensi Jokowi terpilih lagi kan itu sebetulnya pikirannya oke saya kira kalau memang itu keinginannya gampang terwujud karena seperti yang disampaikan oleh Pak Amin Rais di dalam vlognya di Amin Rais official kan juga beliau menyebutkan bahwa sekarang gampang dengan kekuasaan di tangan partai-partai politik sudah ada di genggaman dan terakhir tentu saja kubu demokrat yang sedang bapak belur ya tinggal dorong ke MPR amendement UD45 jadi tiga periode selesai dan kalau mau dibikin tujuh periode seperti anda mau juga bisa juga memang secara teknis mudah sekali karena kekuasaan itu omnipresent ada di mana-mana dan mungkin sekarang memang saatnya Jokowi lakukan konsolidasi habis-habisan kalau dia tunggu setahun dua tahun lagi dia kehilangan momentum tapi mesti diingat bahwa sekarang kita bicara sedikit soal value bahwa konstitusi bisa diubah oleh kepentingan MPR yang kan cuma 22 per 3 segala macam secara teknis itu mudah sekali tapi kita mesti ingat bahwa kata konstitusi dulu di abad 15 itu dimaksudkan justru untuk memperpendek siklus kekuasaan bukan memperpanjang karena itu seseorang yang berpikir konstitusional dia berupaya untuk menghalangi perpanjangan kekuasaan di dalam sistem kerajaan bahkan lebih lebih gila lagi itu kata konstitusi artinya hak untuk membunuh raja ini abad 15 ya karena raja itu gak mau turun-turun maka konstitusi mengatakan ya turunin aja dengan kekerasan sekarang yang terjadi nanti dianggap ini kan konstitusional karena diputusan MPR iya tapi kata konstitusi dimaksudkan untuk mempercepat sirkulasi elit kalau 3 periode itu artinya tidak ada sirkulasi elit dan kita gagal berdemokrasi kalau tidak ada sirkulasi elit tapi ini pandangan normatif saya sebagai mantan dosen yang mengajar bertahun-tahun soal teori konstitusi jadi sampai di titik ini antara anda dengan oligarki itu sama sejakannya konstitusi cuman anda melihatnya dari sisi value mereka melihat dari sisi justifikasi artinya kalau kemudian konstitusi memungkinkan 3 periode bahkan 7 periode itu juga konstitusional kan begitu iya itu itu cara pandang mereka yang berambisi dan menganggapkan konstitusional empire sudah putuskan nah itu bedanya antara teori konstitusi dan teori konspirasi itu konstitusi yang konspirasional oke baik baik bung roky nanti kita lanjutkan lagi sudah politik mulai memasuki masa ngeri-ngeri sedap ini iya semoga ada marching band berikut dan Golkar mengundang demokrat dengan marching band demokrat kan itu oke bung biasalah ya oke bye bye selamat menikmati